Hai semua datang di channel Kurotaka otocono namewa channel yang berciput di video tentang matematika tentang YouTube dan juga sanjika kesulitan mencari channel saya tulis saja Kurotaka K K O R O T A K Nanti langsung mencipta channel jaduhur dan yang ke atas mungkin bernafas di Sudutisya yang ke-1140 ini saya akan membahas soal Alhamdulillah di Matematika SMA soalnya ini ya soal faktorial ya penjumlahan faktorial yang ditanyakan angka satuannya langsung saja soal lengkapnya seperti ini ada pilihan gendanya sampai E ya 98 5 3 0 nah jawabannya itu berapa itu angka satuan itu berarti angka terakhir ya kita cari polanya dulu kita mulai dari yang pertama ya satu faktorial satu faktorial itu sama dengan satu ya nah ini pola yang pertama kemudian kita jumlahkan ya satu faktorial tambah dua faktorial ini satu faktorial itu adalah sama dengan satu hasil dari yang tadi ya dua faktorial itu dua kali satu dua kali satu kan dua tambah satu sama dengan tiga nah ini baru sampai dua ya kita jumlahkan sampai tiga satu faktorial tambah dua faktorial tambah tiga faktorial satu faktorial tambah dua faktorial itu kan sama dengan tiga jadi kita tulis tiga nah ini kemudian tiga faktorial itu tiga kali dua kali satu ya tiga kali dua kali satu itu enam tambah tiga hasilnya tambah tiga hasilnya sembilan nah selanjutnya masih belum terbentuk polanya ya jadi masih belum terbentuk ini satu tiga sembilan masih belum kita tambahkan empat faktorial nah ini titik tiga itu artinya ada yang seterusnya ya satu faktorial tambah dua faktorial tambah tiga faktorial tambah empat faktorial tambah lima faktorial dan seterusnya sampai sembilan puluh sembilan faktorial nah ini kita tambahkan empat faktorial satu faktorial tambah dua faktorial tambah tiga faktorial itu adalah hasil dari ini ya berarti sembilan sembilan dari sini ya kemudian empat faktorial itu empat kali tiga kali dua kali satu empat kali tiga kali dua kali satu ini dua puluh empat ya dua puluh empat tambah sembilan itu sama dengan tiga puluh tiga Angka terakhirnya 3 Tadi 1, 3, 9, 3 Ini mungkin Antara 9 dengan 3 Kita coba yang berikutnya Tambah 5 faktorial Hasil dari tadi Yang sebelumnya 1 faktorial sampai 4 faktorial Itu 23 Ditambah 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Ini itu 120 ya 5 x 4 kan 20 Ini kan 6 120 x 6 x 120 120 tambah 33 Itu sama dengan 153 Angka terakhirnya 3 lagi Kemungkinan jawabannya Jika teman-teman Menghitung lagi ya Ditambahkan 6 faktorial Tambah 7 faktorial Nanti hasilnya angka terakhirnya Pasti akan selalu 3 Teman-teman bisa cek sendiri Penyebabnya apa? Nah ketika ini Tambah 5 faktorial 5 faktorial kan Hasilnya kan 120 Nah ditambah angka ini Ya ini kan 120 kan Angka terakhirnya kan 0 Tambah 3 Hasilnya kan tetap 3 Angka terakhirnya Nah kalau ini 153 Ditambah 6 faktorial 6 faktorial itu kan Sama saja 120 x 6 Angka terakhirnya kan Tetap 0 lagi kan 0 tambah 3 Hasilnya tetap 3 Nah jadi jawabannya Jawabannya adalah D Nah kalau misalkan Teman-teman masih Tidak percaya Bisa di cek sampai 99 Bahkan sampai Ini Jangankan ini Cuma 99 faktorial Bahkan kalau ini Sampai 1 juta faktorial Pun hasilnya tetap Angka 1 nya adalah 3 Seperti itu Kurang lebih demikian ya Video saya kali ini Jika teman-teman masih belum paham Bisa ulangi lagi videonya Jika masih belum paham Ulangi terakhir sampai Benar-benar paham Jika materi ini Materi ini terlalu sulit Buat teman-teman Belajari materi dasarnya Yang mengenai Faktorial Jika ada kesalahan Dalam pengucapan Perhitungan Konsep Dan lain-lain Harap maklum Boleh berikan tanggapan Jika mengalami kesulitan Di materi ini Paupun materi lain Juga boleh bertanya Orang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Share Punya kan lonceng Berikan komentar positif Sesuai video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar kompil paste Jangan komentar dengerdik Jangan komentar mentah subscribe Jangan komentar mentah dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan youtube Dan jangan mengajak melakukan Bagaran youtube Terima kasih Jangan komentar Terima kasih Terima kasih.